bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya andrea dili brilian kali ini saya akan menginformasikan 8 bantuan yang masih akan cair di tahun 2021 nah apa saja bantuannya silahkan teman-teman simak informasinya apa kabarnya teman-teman semua dimanapun anda berada semoga tetap dalam keadaan sehat selalu nah pada tahun 2021 ini pemerintah sudah banyak sekali menyalurkan bantuan khususnya di masa covid-19 ini nah beberapa diantaranya seperti bantuan pkh kemudian bpnt bst kemudian juga ada kartu prakerja ada bantres umkm atau bpum ada juga bsu bantuan subsidi upah dan juga bantuan-bantuan pemerintah lainnya nah selanjutnya apakah di tahun 2022 bantuan-bantuan tersebut masih akan cair lagi atau tidak nah disini saya sudah merangkum beberapa bantuan yang masih cair di tahun 2022 langsung saja teman-teman bantuan yang pertama yang masih cair di tahun 2022 adalah bantuan PKH nah bantuan PKH atau program keluarga harapan merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH nah bantuan PKH ini sudah berjalan dari sebelum pandemi covid-19 nah bantuan PKH ini merupakan salah satu perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh kementerian sosial teman-teman dan bantuan ini juga sudah berjalan dari sebelum pandemi covid-19 nah pada tahun 2022 nanti kementerian sosial masih melanjutkan bantuan PKH ini dengan anggaran kurang lebih 28,7 triliun rupiah anggaran itu ditargetkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat kemudian untuk penyaluran dari bantuan PKH ini berdasarkan dari penyaluran sebelumnya dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap yakni pada bulan Januari, kemudian bulan April, kemudian bulan Juli, dan bulan Oktober lalu untuk pencairan dari bantuan PKH ini dilakukan melalui Bank Himbara yakni seperti Bank BNI, kemudian Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN untuk kriteria yang mendapatkan bantuan dari PKH ini diantaranya ada beberapa komponen yaitu komponen kesehatan seperti ibu hamil dan anak usia dini komponen pendidikan mulai dari anak SD, SMP, dan SMAMA tersederajat selanjutnya di komponen kesejahteraan sosial ada kategori lanjut usia dan juga penyandang disabilitas selanjutnya bantuan yang kedua yang masih akan cair di tahun 2022 adalah bantuan kartu sembako nah bantuan kartu sembako atau juga yang dikenal dengan BPNT bantuan pangan non-tunai merupakan salah satu perlindungan sosial dari pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian sosial nah untuk program kartu sembako di tahun 2022 masih akan dilanjutkan dengan anggaran kurang lebih 45,12 triliun rupiah dengan target sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat nah untuk penyalurannya itu kemungkinan masih sama dengan sebelumnya yaitu dilakukan setiap bulan selama 1 tahun penuh dari bulan Januari hingga bulan Desember untuk pencairannya itu melalui bank Himbara dan agen-agen yang ditunjuk nah selanjutnya untuk nilai bantuannya seperti tahun 2021 nilainya adalah 200 ribu rupiah per bulan per kepala keluarga penerima manfaat selanjutnya bantuan yang ketiga yang masih akan cair di tahun 2022 adalah program kartu prakerja nah program kartu prakerja sudah memasuki kartu prakerja gelombang 22 yang merupakan kartu prakerja gelombang terakhir di tahun 2021 nah berdasarkan informasi bahwa kartu prakerja akan kembali dilanjutkan di gelombang 23 pada tahun 2022 nanti dikutip dari kompas.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto memastikan program kartu prakerja bakal berlanjut di tahun 2022 nantinya selain pelatihan secara daring pemerintah berencana mengadakan pelatihan offline di semester 2 tahun 2002 seiring pulihnya ekonomi dan covid-19 nah buat teman-teman yang belum mendaftar kartu prakerja silakan nanti bisa mendaftar di tahun 2022 untuk mendaftar dari sekarang juga sudah bisa teman-teman karena teman-teman juga bisa membuat akun dulu di website prakerja.go.id ketika nanti sudah dibuka di tahun 2022 teman-teman tinggal gabung gelombang aja nah nantinya apabila teman-teman lolos mendapatkan program kartu prakerja teman-teman akan mendapatkan bantuan senilai 3.500.000 rupiah dimana terdiri dari 1 juta untuk biaya pelatihan kemudian 600.000 rupiah per bulan untuk insentif pasca pelatihan yang akan diberikan selama 4 bulan kemudian juga akan mendapatkan insentif survei sebesar 150.000 rupiah selanjutnya bantuan yang keempat yang masih akan cair di tahun 2022 adalah bantuan BLT dana desa nah program bantuan langsung tunai BLT dana desa bersumber dari dana desa termasuk dalam skala prioritas dalam penggunaan dana desa di tahun 2021 yang lalu dan merupakan salah satu program dalam skema pemulihan ekonomi nasional nah di tahun 2022 nanti BLT dana desa juga menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa hal tersebut tertuang dalam peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 BLT dana desa diprioritaskan untuk warga desa yang kehilangan mata pencarian dan belum mendapatkan jaring pengaman sosial lainnya atau bantuan sosial lainnya seperti PKH, BST, BBNT, ataupun kartu prakerja dan BANPRES UMKM serta bantuan lainnya teman-teman nah untuk BLT dana desa ini setiap keluarga penerima manfaat itu akan menerima bantuan senilai 300 ribu rupiah per bulan selama 12 bulan penuh teman-teman dari bulan Januari hingga bulan Desember dan salah satu syarat penerima BLT dana desa yaitu keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang terdampak pandemi COVID-19 selanjutnya bantuan yang kelima yang masih akan cair pada tahun 2022 nanti adalah Program Indonesia Pintar nah Program Indonesia Pintar merupakan salah satu bantuan berupa uang tunai perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP Program Indonesia Pintar itu sendiri merupakan program yang melibatkan tiga lembaga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya Kementerian Sosial dan juga Kementerian Agama sasaran dan besaran dari penerima Program Indonesia Pintar diantaranya adalah peserta didik SD atau MI Sederajat itu mendapatkan 450 ribu per tahun kemudian juga peserta didik SMP MTS Sederajat itu mendapatkan 750 ribu rupiah per tahun kemudian peserta didik SMA SMK itu mendapatkan 1 juta rupiah per tahun selanjutnya bantuan yang keenam yang masih akan cair di tahun 2022 adalah PBI nah PBI merupakan singkatan dari penerima bantuan Iuran nah bantuan PBI merupakan program Bansos yang berkenaan dengan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenaka Kerjaan penerima bantuan Iuran PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan undang-undang SJSN yang Iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah selanjutnya bantuan yang ketujuh yang masih akan cair di tahun 2022 adalah KJP Plus KJP Plus atau kepanjangan dari Kartu Jakarta Pintar Plus adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA-SMK dengan dibiayai penuh dari APBD Provinsi DKI Jakarta Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP Plus diantaranya meningkatkan akses bagi anak usia dari 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat Satuan Pendidikan Menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah wajib belajar 12 tahun kemudian meringankan biaya personal pendidikan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau drop out atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi untuk penerima dari KJP Plus diantaranya anak SD itu mendapatkan 250 ribu rupiah kemudian anak SMP MTS Sederajat itu mendapatkan 300 ribu rupiah selanjutnya untuk anak SMA itu mendapatkan 420 ribu rupiah kemudian anak SMK itu mendapatkan bantuan senilai 450 ribu rupiah dan untuk mahasiswa total bantuannya adalah 9 juta rupiah selanjutnya bantuan yang kedelapan bantuan yang masih akan cair di tahun 2022 adalah KLJ, KPDJ, dan juga KAC nah bantuan KLJ itu adalah Kartu Lansia Jakarta sedangkan KPDJ adalah Kartu Penyendang Disabilitas Jakarta kemudian KAJ adalah Kartu Anak Jakarta untuk Kartu Lansia Jakarta itu diselenggarakan untuk membantu kesejahteraan warga lanjut usia yang akan mendapatkan bantuan atau besaran bantuan senilai 600 ribu rupiah per orang setiap bulan selama satu tahun bantuan KLJ ini sudah mulai diberikan dari tahun 2018 yang lalu bersumber dari APBD DKI Jakarta selanjutnya untuk Kartu Penyendang Disabilitas Berat Jakarta itu mendapatkan 300 ribu rupiah per bulan selanjutnya untuk Kartu Anak Jakarta atau KEC yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak itu mendapatkan besaran bantuan senilai 300 ribu rupiah per bulan selama satu tahun selain bantuan dana tunai penerima KAJ juga mendapatkan akses gratis naik Transjakarta kemudian juga terdaftar sebagai anggota Jack Grossier nah itu dia teman-teman 8 bantuan yang masih akan cair di tahun 2022 saya doakan semoga teman-teman yang terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut nantinya di tahun 2022 bisa cair kembali dan buat teman-teman yang belum mendapatkan bantuan nantinya bisa mendaftar bantuan salah satunya adalah program Kartu Prakerja yang akan dibuka kembali di tahun 2022 nanti di channel youtube saya ini juga sudah saya buatkan tutorial lengkap mendaftar Kartu Prakerja terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati